Intro Pemirsa bertemu lagi dengan saya Di Hayu Permatasari dalam program publik diplomasi di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Wilayah Papua yang terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat telah menjadi bahasan dalam dan luar negeri yang diawali dengan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 Konferensi Meja Bundar adalah landasan perjuangan Indonesia untuk menyatukan Papua kembali ke wilayah NKRI Namun demikian Indonesia menghadapi resistensi yang sangat kuat dari pemerintah kerajaan Belanda saat itu Pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda mencapai titik punca kesepakatan melalui perjanjian New York 1962 yang memberikan mandat melalui penentuan pendapat rakyat PPRA 1969 yang hasilnya wilayah Papua kembali ke pangkuan NKRI yang kemudian disahkan melalui resolusi PBB nomor 2504 pada 19 Oktober 1969 Prestiwa politik inilah yang menjadi membedakan sejarah integrasi Papua berbeda dengan daerah lainnya Namun sebagai masyarakat Indonesia khususnya generasi muda Papua masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang kuat tentang proses kembalinya Papua ke pangkuan NKRI Minimal literasi tentang perjualan Indonesia untuk menyatukan kembali Papua ke NKRI dimanfaatkan kelompok eksternal di Republik Indonesia untuk menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia Untuk mendiskusikan seperti apa proses kembalinya Papua ke NKRI telah hadir di studio kami, Mas Tief Mara Selamat datang Mas Tief Terima kasih atas keadaan hari ini dalam acara Publik Diplomasi kita akan banyak mengulas seperti apa sejarah kembalinya Papua ke dalam NKRI Gimana Mas? Sehat Mas? Sehat puji Tuhan Alhamdulillah Terakhir ke Papua? Maret Maret tahun Orang kalau pandemi begini gak bisa kemana-mana Mas Tief malah keliling terus ya Saya malah keliling Oke kita langsung saja bicara tentang wilayah Papua telah menjadi bagian Indonesia yang sahal Ini diakui di dunia internasional yang menempatkan kembali wilayah Papua ke NKRI Bagaimana proses panjang pemerintah Indonesia mengambil kembali Papua dari kekuasaan Belanda saat itu Mas? Jadi 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka Dengan sebuah posisi bahwa Kita merdeka dari Sabang sampai Merauke Tapi pada saat 17 Agustus 1945 Ternyata wilayah Papua tidak diserahkan Dengan berbagai alasan yang tentunya dimiliki oleh Belanda Oh dari ujung sampai ujung? Harusnya dari Sabang sampai Merauke Nah berbagai konferensi dilakukan 1946 ada 4 konferensi Konferensi Hoge Falwe Kemudian konferensi Malino Kemudian ada konferensi Pangkal Pinang Kemudian ada perjanjian Renville yang dilakukan dari sekapal perang Renville Tetapi dari semua konferensi atau pertemuan tersebut tidak menghasilkan Tidak ada hasil terkait dengan status Papua Sehingga mulailah masuk di dalam 1949 Terkait dengan konferensi Meja Bundar Nah memang 1949 ini ada beberapa hal yang terjadi Seperti layarnya Startblad 180 1949 tentang perubahan keresidenan Yang awalnya Papua dibawa Tidore Kemudian dirubah Papua menjadi keresidenan sendiri Kemudian bulan Agustus 23 Agustus sampai dengan 2 November Dilaksanakan konferensi Meja Bundar Nah dalam konferensi ini kan Beberapa hal besar lahir Di antaranya Setelah konferensi ini satu tahun kemudian Keresidenan yang begini ya pada saat itu Papua Akan dibahas lebih Akan dibahas lebih serius Dan pengembalian Atau Papua akan diserahkan ke Indonesia Jadi secara historical sebenarnya dari zaman kerajaan Memang sudah menjadi pembeda antara Papua dengan daerah lain ya Iya jadi Memang sedikit berbeda Saya sampaikan bahwa Sejarah Papua berbeda dengan daerah lain 1828 Papua adalah salah satu daerah yang memiliki proklamasi Daerah lain di Indonesia hanya Limpahan dari VOC 1602, 20 Maret 1602 VOC masuk Kemudian 1799 dibebarkan Dilimpahkan ke Hindia Belanda Nah Papua 1828 Atas nama Raja William pada saat itu Menyampaikan bahwa Papua merupakan bagian Atau Papua berada di bawah Kerajaan Belanda Jadi Jadi pembedanya disitu Jadi kenapa Papua Begitu serius ditangani Ya jadi pembedanya disitu Nah lanjut tadi 1949 Konferensi Meja Bundar Namun selama satu tahun Tidak ada Tidak ada pembahasan yang serius Terkait dengan Papua Bahkan Papua tidak diserahkan 1954 55 56 Tidak ada yang Perkembangan Tidak ada perkembangan tentang status Papua Sehingga Bung Karno marah pada saat itu 1956 Akhirnya Bung Karno Menasionalisasi 700 perusahaan Belanda Kemudian 1956 juga Bung Karno Memutus hubungan diplomatik Antara Indonesia dan Belanda Karena status Papua Saking seriusnya Status Papua saat itu Jadi artinya memang ada Setelah 1949 pun Perjuangan kita Itu masih tidak berhenti ya Kurang lebih 14 tahun mungkin ya Iya Jadi Sangat Sangat panjang Sekitar 14 tahun Nah Menasionalisasi 700 perusahaan Mengusir 5000 orang Belanda Untuk keluar dari Indonesia Seluruh Indonesia Saking seriusnya Bung Karno Terhadap status Papua Akhirnya Perjalanan atau Sejarah Papua ini Terus Terus berjalan Nah 19 Sampai pada tahun 1960 Di sana ada beberapa Kali pertemuan Namun Tidak membawakan hasil yang signifikan juga 1961 Start blood 68 69 Lahir Sebelum itu Ratu Juliana Menyampaikan tentang Akan ada self determination Jadi Di sini terlihat bahwa Belanda tidak serius Terkait dengan pertemuan Meja Bundar 1949 sudah dibicarakan Tapi sampai 1960 Loh kok Masih Stati Ya Ratu Ratu Juliana Queen Juliana Masih menyampaikan tentang Self determination Papua Padahal Papua merupakan bagian integral Dari NKRI Dan Dan itu secara Secara prinsip internasional Utiposinetis jurus itu sudah final Papua final bersama NKRI Tetapi Ya karena Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Belanda ini Akhirnya Status Papua terus ditarik-tarik Nah Ratu Juliana menyampaikan Self determination Bung Karno marah Akhirnya 19 Desember Bung Karno mengumumkan tentang Tri Komando Rakyat Oleh karena Masih ada Salah satu wilayah Daripada Republik Indonesia Diduduki Oleh pihak Asik Oleh karena Salah satu wilayah Daripada Republik Indonesia Masih belum merdeka Maka kita anggap Sebagai satu Kewajiban yang Keramat Untuk Memasukkan Daerah Yang masih Diduduki Oleh pihak asik Itu Kebawah Kekuasaan Republik Indonesia Dan saya ulangi lagi Insya Allah Sibhanahu wa ta'ala Dalam tahun ini juga Sebab itu adalah kehendak Bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia Yang berjumlah 96 juta orang Tetapi adalah juga Satu keharusan daripada sejarah Jadi artinya memang Bung Karno pun sudah memperjuangkan Papua Sejak dari awal kemerdekaan sendiri pun Bahwa memang Papuanya memang terintegrasi di Indonesia Dan sangat serius gitu Melakukan perjuangan yang nasionalis ini Sampai memutus hubungan diplomatik Ini kan merupakan sebuah perjuangan yang serius Yang Papua itu bagian dari NKRI Dan itu tidak bisa ditawar-menawar lagi Akhirnya 1961 Akhirnya 1962 Ini kan sudah mulai ada Angin segar lah Kalau saya sampaikan Perjanjian New York ya Perjanjian New York Agreement 1962 Kali ini kalau didefinisikan Apakah yang menjadi pembeda antara Papua dengan daerah lain gitu Kita bicara tentang integrasi Papua untuk NKRI Ya daerah lain Daerah lain ketika Indonesia merdeka Sudah masuk bagian dari NKRI Ternyata status Papua ini kan masih tarik menarik Nah makanya tadi saya sampaikan 2 April 2 April 1962 Presiden F. Kennedy menyampaikan kepada Perdana Menteri Belanda Karena pada saat itu Jika tidak ada perjanjian New York Agreement Tanggal 15 Agustus Otomatis akan terjadi perang Yang ada di belakang Indonesia pada saat itu adalah Uni Soviet Dimana Uni Soviet kita ketahui bahwa Merupakan komunis Dan ketika komunis itu bisa Atau mengambil bagian di dalam perang Yang akan dilaksanakan antara Indonesia Dan Belanda Kemungkinan besar Belanda akan kalah Dan kemungkinan besar akan mempengaruhi Beberapa negara yang ada di Asia Jadi memang pada waktu itu Pada tahun 50-60 Terdapat dinamika konteks geopolitik Secara internasional ya Jadi bukan hanya antara Indonesia dengan Belanda Iya jadi bukan hanya Ini sudah sampai masuk ke Uni Soviet Dan ini merupakan Sesuatu yang Tidak terjadi di negara lain Indonesia punya begitu banyak tantangan Dalam kemerdekaan Maka saya selalu sebut bahwa Negara ini direbut Kita bukan diberikan kemerdekaannya Termasuk Papua direbut Walaupun memang ada berbagai perjanjian Perjanjian yang dilakukan Tapi ya itu Perjanjian yang kegriman Lahir pun Kita masih menunggu satu tahun Untuk penyerahan Untuk penyerahkan Papua ke NKRI Dan itu pun belum final Karena masih ada beberapa Ada beberapa perjanjian lagi Yang dilakukan Antara Menteri luar negeri pada saat itu Ada Malik dan Menteri luar negeri dari Belanda Dan memang masih panjang Sampai 1969 itu Kalau kita lihat memang dari Dinamika konteks geopolitik dunia Ada dua keketaan besar Yaitu Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu Kira-kira kepentingan apa sih mereka Untuk bermain di Papua? Ada begitu banyak kepentingan Saya tidak bisa menjelaskan secara Secara rinci Karena Ini Kepentingan yang sangat besar Tetapi yang jelas Bahwa Uni Soviet Pada saat itu Bersedia untuk mendukung Indonesia Dan Kekuatan militernya Dikerahkan Nah Amerika melihat itu Jangan sampai Akibat dari perang Uni Soviet ini Perang Indonesia dan Belanda ini Akan Berpengaruh terhadap daerah di Asia Seperti Filipina, Malaysia Dan ketika itu berpengaruh Maka Sudah secara otomatis Paham Komunis akan masuk Karena tidak mungkin Indonesia Setelah sudah didukung oleh Uni Soviet Kemudian akan membalik lagi Lawan Uni Soviet Tidak mungkin Pasti akan dikuasai Jadi Melihat kepentingan itu Akhirnya Presiden FKD menyurat Tanggal 2 April 1962 itu Agar Kalau bisa Belanda mundur Segitu kerasnya usaha Bung Karno Dan waktu itu Mungkin dari Belanda Usahanya malah tidak serius Ketika yang terjadi pada konteks ini Secara Histori Menunjukkan apa Kira-kira Menunjukkan Sampai Sampai sekarang Jadi bahasa-bahasa Bahasa kerennya itu Sering disampaikan Papua ini bagikan Perempuan yang cantik Yang sedang diperbutkan Jadi artinya kecantikannya itu Meskipun sudah dia memiliki Pengen semua orang merebut Sampai sekarang pun Semua orang ingin memiliki Kita mungkin melihat Kepada permasalahan Status Papua Berkaitan dengan Keutuhan NKRI Sejak kembalinya Ke Indonesia Seharusnya sudah Tuntas dan final Dengan adanya Resolusi PBB Nomor 205 Tanggal 19 November Tahun 69 Dengan hasil 84 negara 7 Negara tidak Seju nihil 30 negara abstains Dan tidak hadir Sebanyak 12 negara Saya koreksi ya Resolusi 2504 Resolusi 2504 19 November Nah resolusi ini Lahir setelah PBB Yang PBB Mengutus Ortis Sun Pada saat itu Untuk melaksanakan Penentuan pendapat rakyat Dan dilakukan Dilakukan di Dilakukan di 8 Bupaten kota Di Papua Dimulai dari Merauke 14 Juli 1969 Dan berakhir di Kota Jepura Dan hasilnya Semua masyarakat yang ada di sana Menyetujui Untuk Papua Tetap berada Dalam NKRI Akhirnya Ortis Sun Bapak Ortis Sun ini Balik ke PBB Sebagai seorang perwakilan Menyampaikan hasilnya Dan disampaikan Akhirnya Ya 84 negara Setuju Termasuk Uni Soviet Jadi 5 negara Pemegang hak veto pun Setuju Dengan Hasil yang Hasil yang Sudah didapatkan Dari Papua Dan Ini Sesuatu yang Harusnya dipahami Resolusi ini kan Sudah disetujui oleh 84 negara Jadi kalau Dicoba untuk Diganggu Saya pikir Artinya pada waktu itu Sudah final Artinya Konflik Masalah pengakuan Sendiri Perebutan itu Sudah Sudah terakui Pada 19 Desember 1969 Bahwasannya Papua tetap terintegrasi Di NKRI Jadi resolusi ini Menegaskan kepada Dunia internasional Bahwa Papua itu bagian Dari NKRI Dan itu sudah final Resolusi 2504 Kenapa saat ini Masih banyak Negara-negara yang mencoba Mengklaim Kembali Atau mencoba untuk Melakukan aktivitas-aktivitas Yang memang Berusaha menarik Kembali Papua Jadi gini Yang dipermasalahkan sekarang Dengan beberapa negara Kemudian beberapa pergerakan Yang dari Papua juga Yang dipermasalahkan adalah Kenapa pada saat itu Orang Papua ada 800 ribu orang 819 ribu Tapi kenapa Yang ikut Food Itu cuma 1024 orang Ini satu yang dipermasalahkan Harusnya Harusnya One man one food Yang dipermasalahkan Harusnya one man one food Tapi ini kan Secara prinsip internasional Jika Di Indonesia Misalnya Indonesia Kita kan punya prinsip Atau Kita bisa Memutuskan sesuatu Dengan cara musyawarah Dan itu sudah dilakukan Kita bisa Kita sudah Jika kita baca buku Secara baik Dari 8 daerah tadi Setiap daerah Setiap daerah Ada perwakilan yang menyampaikan Dan setiap daerah Yang hadir Di dalam ruangan tersebut Ya menyetujui Semuanya setuju Walaupun memang ada Beberapa daerah yang memang Ada sedikit pro dan kontra Tapi Pada akhir Dari pertemuan tersebut Setuju Untuk Tetap bersama-sama dengan Iya artinya Keputusan final Ketika bicara tentang 19 Desember Sudah final Bawa Papua Dalam integrasi Papua Tapi kita Mungkin partikular Kita bicara tentang Belanda ya Ini kenapa Sampai sekarang Gak bisa move on gitu Dan untuk tetap memiliki Papua Bukan memiliki ya Tanda artinya Mendukung Kegiatan yang Tidak bertentangan dengan Jadi saya beberapa kali Bertemu dengan Teman saya Dia sampaikan bahwa Di Belanda Sejarah tentang Papua itu Sudah tidak Sudah tidak Dibahas Secara Ya tidak seperti kita Sedang membahas Belanda dan Indonesia Pada saat itu Indonesia dijajah berapa tahun Tapi Sejarah tentang Papua di Belanda Itu tidak terlalu Dibahas lagi Yang lebih banyak Kenapa Belanda harus Terus Secara politik Internasionalnya Melihat Papua Ya Kita kembali ke 1828 tadi Mungkin Karena Pada saat itu Sudah ada Proklamasi Bahwa Ya Batavia Jakarta Dan lain-lain Limpahan dari VOC Nah Papua ini Spesial Karena Papua punya Proklamasi Sehingga Orang Belanda Selalu melihat Papua Makanya tadi 1960 itu Makanya Ratu Juliana Menyampaikan Harus ada Self-determination Nah itulah yang menyebabkan Bung Karno Mara tadi Ya kita bicara bahwa Memang negara-negara Sudah mengakui Semua bahwa Papua Dalam integrasi NKRI Nah untuk Saat ini Kira-kira Konteks Diplomasi Internasional Strategi Diplomasi apa Atau Apa yang harus dilakukan Untuk menghambat Manuver kelompok anti-RI Untuk Yang ingin tetap Memaksakan Memisahkan Papua dari NKRI Indonesia Politiknya bebas aktif Dan Ketika kita bicara tentang Negara-negara Misalnya saya contohkan Negara-negara di Pasifik Beberapa negara kan mendukung Papua Yang termasuk Dalam Pasifik Alien Forum Banyak negara-negara yang Mendukung Untuk Papua Lepas dari NKRI Tetapi Ya Statusnya Sudah final Dengan resolusi 2504 itu Jika ingin Membawa isu Papua Ke dunia internasional Ya silahkan Melewati 84 negara Yang sudah setuju Bagaimana untuk Mengembalikan Apa namanya Pandangan Terutama negara-negara Salah satunya negara-negara Negara-negara di Eropa Ada Belanda Jerman Inggris Yang tetap mendukung Kegiatan OPM Misalnya Negara-negara ini kan Terbuka sebenarnya Jadi Sebenarnya bukan hanya Papua Yang dibahas di sana Ada beberapa pergerakan Dan negara ini juga Tidak secara serta-merta Langsung Menyampaikan bahwa Mereka mendukung Ya paling ada Rakyatnya Mungkin ada beberapa orang Yang pernah mendengar Tentang Papua Tetapi tidak memahami Sejarah Papua Tidak memahami bagaimana Indonesia mempertahankan Status Papua Sejak 1945 Sampai dengan 1969 Yang kembali final Bersama NKRI Ini kan harus Ya kita harus Menyampaikan pada mereka Bahwa Kita itu statusnya Sudah final Menurut pandangan Mas Yid Gimana cara melakukan Influence atau memberikan Informasi kepada Negara-negara yang ada Di Eropa mungkin Kita bicara Eropa dulu ya Supaya mereka tetap Memahami bahwa Memang sudah konteksnya Seperti ini Ya kita harus Kita harus Membuka itu Membuka ruang Untuk menyampaikan kepada mereka Jadi saya itu pernah Pernah Diminta untuk menjadi Salah satu narasumber Yang sampaikan Di Inggris Dan Ya kita lihat webinar Saya sampaikan tentang Sesuatu yang pernah terjadi Di Papua Dan ya itu harus disampaikan Itu harus terus menerus Dibuka bahwa Ya kita ini sudah final Ketika kita bicara tentang Mereka lagi Nah itu Hanya sebuah Tindakan yang Kemudian akan merugikan Orang Papua sendiri Karena begini Nah definisi merugikan Orang Papuanya gimana Mas? Jadi gini Pak Bantu menjabarkan kembali Mengenai Jadi gini Pak Sejarah Saya itu sempat Membuat sebuah tulisan Tentang Balkanisasi Nusantara Dimana Ada negara-negara Besar Yang mencoba untuk Memecah Indonesia Menjadi beberapa negara kecil Seperti Aceh Papua Yang punya sumber daya alam Nah tujuannya apa? Tujuannya agar Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam ini Dapat dikuasai Nah Caranya bagaimana Agar kita bisa memecah Indonesia Ya Mereka akan menggunakan Berbagai cara Termasuk Menciptakan sebuah kesibukan Kepada anak-anak mudanya Agar tidak mempersiapkan diri mereka Untuk menguasai Atau untuk Mengelola sumber daya alam mereka Mereka lebih kepada Oh iya Kita mending Berpikir untuk merdeka saja Kita mending berpikir Untuk demonstrasi saja Kita mending berpikir Untuk kegiatan-kegiatan yang Tidak 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 Mendukung Sember daya manusia kita sendiri Jadi Saya melihat Ada-ada potensi seperti begitu Jadi Misalnya Pada tahun Jadi yang dijual sebenarnya Mimpi ya Atau harapan Jadi misalnya Tahun 2019 lalu Ketika ada kasus rasisme Itu kan Mahasiswa Papua Pemuda Papua Pulang Ke Papua Ini kan sebuah kerugian besar Untuk orang Papua Untuk Provinsi Papua Misalnya Yang harusnya 2050 Papua sudah maju Akhirnya kita harus Tunda lagi untuk kemajuan kita 2070 atau 2100 Pulang dalam menunjukan pendidikan ya Waktu itu ya Iya Karena kasus rasisme 2019 Kemudian kan Banyak yang pulang Karena Ya Ada banyak narasi Yang dibangun pada saat itu Pulang ke Papua Terus tidak usah lagi Tinggal di daerah-daerah Di Jawa Di Nado misalnya Dan ini kan Ya ini sebuah Sebuah kekalahan besar Buat Papua pada saat itu Dan itu mungkin ya Bagi beberapa orang Akan melihat ini sebagai Bagus ya Berarti biar mereka pulang aja Biar nanti Ketika sudah waktunya Kita Kuasai sumber alam mereka Mereka Mudah dikalahkan Karena mereka tidak punya pengetahuan Untuk mengelola apa yang mereka miliki Iya Ini cukup menarik Ketika melihat Ternyata Anak muda Papua Akan mengalami kerugian Dan seandainya kita akan terus-terusan mengurusnya Tidak membangun dirinya sendiri Kita akan bicara Banyak Kita akan berdiskusi banyak Mengenai cara pandang Generasi muda Papua Terhadap Sejarah kembalinya Papua di NKRI Kita akan kembali lagi pada semuanya Berikutnya Di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Terima kasih Kembali di Publik Diplomasi Di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Kita masih bersama Mas Tiff Di sejarah kembalinya Papua Kedalam NKRI Mungkin kalau kita melihat Selama ini strategi Membangun Papua Itu sebenarnya mulai dari mana sih Mas? Jadi Pembangunan Papua Dimulai semenjak tahun 1970 Nah resolusi 2504 Tadi itu kan mengamanatkan Kepada Pemerintah Indonesia untuk Harus membangun Papua Sesuai dengan kondisi Pada saat itu memang orang Papua Tertinggal 1969 Nah pemerintah masuk 1970 Dan mulai pembangunan Sayangnya memang OTSUS itu baru lahir Tahun 2001 Harusnya itu dari Tahun 70-an itu Harusnya lahir Agar pembangunan itu Baik Nah Tetapi Memang kita lihat dinamika juga Memang Indonesia pada saat itu Masih membutuhkan Banyak Banyak dukungan Kemudian Kalau kita ngomongin Pembangunan SDM Misalnya Mas? Pembangunan sumber daya manusia Di Papua Sejauh ini ya Sejauh ini Menurut saya masih kurang Termasuk kembalinya tadi 3000 itu Itu apakah misalnya Tadi Narasi-narasi yang dibangun oleh Oleh Gerakan-gerakan di Papua Apakah memang salah satu penarik Mereka kembali ke Papua? Jadi ya Narasi yang dibangun Jadi kan Pada bulan Agustus 2019 itu Kasus rasisme itu kan Dia ini kan seperti Mentriger Jadi Kasusnya begitu sampai di Papua Kemudian narasi yang dibangun adalah Ya Daripada kita Terus menjadi korban rasis Mending kita merdeka aja Itu kan yang dibangun Ya Karena narasi yang sebenarnya Harusnya kita pahami Culture shock kan Karena sesuatu yang baru Nah itu yang mungkin harus Lebih diperhatikan lagi Agar ke depan Ketika anak-anak muda Papua Mau disekolakan ke misalnya Ke Jawa Atau ke Sulawesi Sumatera Ya harus ada Harus ada pre-departure training PDT misalnya Mungkin kalau bicara lagi Mengenai sejarah integrasi Papua di NKRI Bagaimana Anak muda sekarang di Papua Memandang sejarah Integrasi Papua sendiri Jadi Saya melakukan penelitian Ini saya tulis juga Dalam buku saya Yang menjudul Kita semua mau hidup damai Nah Ada tiga perspektif Melihat Papua Nah teman-teman Dari kelompok Pergerakan Kiri Saya sebut kelompok kiri ya Menyampaikan bahwa Mereka melihat sejarah Papua itu Dimulai dari 1969 Ketika penonton pendapat rakyat Tidak dilakukan One man one foot Jadi mereka melihatnya dari sana Kemudian Memang ada berbagai pendekatan militer Yang dilakukan Ini kan menjadi catatan Atau ini menjadi Ingatan Memoria passionis Ingatan penderitaan Bagaimana Ya Ya Sebagai seorang manusia Tentunya Kita semua bisa mengingat itu Misalnya Ada keluarga kita yang dibunuh Ini kan menjadi ingatan Passionis Beberapa pendekatan militer dilakukan Sampai akhirnya Baru 1999 itu baru Ketika Indonesia ratifikasi Undang-Undang Pelanggaran HAM Baru mulai di Daftar Beberapa pelanggaran HAM Kalau bicara tadi Ada beberapa kelompok Ada kelompok kiri Ada lagi kelompok berikutnya Tentang sejarah integrasi Iya Jadi Kelompok kiri kan Melihat Papua Dari 1969 Nah Kalau dalam penelitian saya itu kan ada tiga Dari Akademisi Dan dari pemerintah sendiri Jadi pemerintah Melihat itu dari Seminjak Konferensi Meja Bundan itu Nah kemudian Akademisi pun Sama Akademisi melihat sejarah Papua Secara luas Nah yang menarik itu karena Kelompok dari kelompok kiri ini Melihat dari 1969 Ketika Tidak Tidak dilihat Tidak dilihat bagaimana Papua Masuk ke NKRI Bagaimana Papua direbut Untuk kembali ke NKRI 1949 Melihat Konferensi Meja Bundan itu Tetapi lebih kepada Kenapa ini tidak dilakukan itu Maksudnya Kenapa tidak One man one food Pada saat itu Kenapa Hanya dilakukan Seperti musyawarah Di depan daerah itu Artinya memang disini Kita bisa melihat bahwa Kelompok eksternal dan sepertinya Sekerat memutarbalikan sejarah Dan masih mencoba Menyangkal kenyataan Bahwasannya Papua adalah Bagian dari NKRI Nah ini kira-kira Apa yang harus Preventif Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Untuk mengatasi kelompok yang Pemerintah perlu Melibatkan Toko-toko sejarah Misalnya Pemerintah perlu membuat Buku sejarah Tentang Papua Yang didapatkan Dari catatan-catatan Orang-orang yang Memahami Saya contohkan Bapak Fredy Numberi Atau Bapak Nick Messet Atau Beberapa Orang tua lain Yang bisa menyampaikan Yang bisa menceritakan Secara utuh Bagaimana Papua Menjadi bagian Dalam NKRI Dan itu harus diulas Lebih dalam Ya Misalnya Ambil video Menceritakan Misalnya Pak Fredy Numberi Menyampaikan Kepada masyarakat Indonesia Bukan hanya orang Papua Yang tidak paham sejarah Papua Orang Indonesia pun banyak Secara seluruh Orang Papua juga Terkadang juga tidak paham juga Sejarah Papua Ada yang tidak paham Ada yang paham Tapi hanya setengah-setengah Cara mengedukasi mereka gimana Ya kita harus itu Misalnya kita buat Selama ini gimana Kita harus buat Dalam sebuah buku Karena memang Sejarah yang selama ini disampaikan Itu hanya dari cerita ke cerita Dan kita tahu Kalau Yang saya ceritakan Disampaikan ke orang lain Mungkin akan berbeda Dan itu Terjadi Misalnya Pendekatan militer Dilakukan Mungkin saja Pendekatan militer Tidak semuanya jahat Mungkin saja Ada yang membantu Misalnya Misalnya beberapa tahun terakhir Banyak sekali hal positif Yang dilakukan juga Selain memang ada beberapa Tindakan yang Merugikan Tetapi ada beberapa hal positif Misalnya TNI Membantu ibu melahirkan Itu kan harus di framing juga Makanya Saya selalu sampaikan Framing dari media itu penting Jadi adanya dukungan media juga Iya harus media itu sangat penting Apalagi misalnya kemarin Papua sinyalnya hilang Yang di framing Misalnya framing KKB membunuh TNI Atau TNI membunuh KKB Ini kan Dia membentuk mindset Akhirnya orang jadi saling membenci Dan ini sangat Masalah Masalah momen dan framing saja Iya Masalah framing media ini kan yang Akhirnya Kita kembali lagi ke tadi Masalah sejarah Papua Memang ada Desakan dari eksternal Untuk mencoba merekonstruksi Sejarah Papua Nah bagaimana menurut Apakah ini malah Membahagia Membahayakan Keutuhan NKRI Kalau pihak eksternal Berusaha merekonstruksi Sesuai apa yang Mereka framing Jadi Indonesia berpegang keguh Terhadap kedaulatan Tidak ada negara Yang bisa lakukan intervensi Dan itu pun Diatur dalam Aturan PPB Bahwa PPB sendiri pun Tidak bisa intervensi Selama Masyarakat masih memberikan Legitimasi kepada pemerintah Dan Negara manapun Baik Itu yang ada di daerah Pasifik Kemudian Di Eropa Jika ingin melakukan intervensi Ke Papua Intervensi ke Indonesia Untuk keamanan nasional Indonesia Saya pikir Tidak bisa Karena ya ini Kedaulatan kita Kita Jaga keutuhan Dan Satu sudah Pernah Terlepas Timur Neste Kalau kita bicara tadi Konstruksi sejarah Tadi kalau mereka Mencoba membuat Kita kan tadi Seperti Mas Tiff ya Di Next Message Membuat Buku-buku sejarah Memang mendudukan perkara Ini memang seperti ini Tapi kalau ada Mereka sudah membuat dulu Misalnya Desakan untuk mengkonstruksi Sesuai Mind dia gitu Ini apa Memang Justru membahayakan Jadi Sejarah pun in perspective Sebenarnya Jadi Ya Saya memandang sejarah Dari sisi ini Misalnya Contemporer Papua Dari sisi Yang sesungguhnya Misalnya Nah Orang kan bisa Menciptakan sejarah baru Dalam pikirannya dia sendiri Dia bisa sampaikan bahwa Misalnya Tahun 1969 Itu Yang Yang ikut PPR Cuma Mungkin cuma 20 orang Itu kan bisa Bisa dalam Bahasa mereka Dalam set mereka Dia bisa Dia bisa Membentuk sejarah sendiri Dan Ya Yang kebenaran Yang harus disampaikan Makanya tadi saya sampaikan Misalnya Pak Nikmiset Pak Fredino Meri Didukung untuk membuat buku Buku-buku yang menceritakan Tentang sejarah Papua Karena mereka saksi hidup ya Iya Karena mereka saksi hidup yang Sampai sekarang Harus terus digali Informasi Dan saya Beberapa Waktu terakhir ini Saya memang lebih banyak Bersama dengan beliau-beliau Untuk mendengarkan Cerita tentang sejarah Papua Untuk mendengarkan Bagaimana Papua Berada dalam NKRI dan Pembangunan yang selama ini Dilakukan di Papua Iya mungkin Apakah ada strategi khusus Untuk membantu Menjelaskan Kalau Masif kan Aktivitasnya banyak nih Tapi untuk teman-teman Yang di Papua Atau memang teman-teman Yang di luar negeri Untuk mencoba Kembali menjelaskan Bahwa ini loh Sejarah yang Yang benar Tentang Papua Apakah ada memang Ada strategi khusus Selain bikin buku Jadi Ini yang sekarang Sudah saya terapkan Jadi Saya akan dapat informasi Dari Saya dapat dan dengar Dari Para senior Iya Saksi hidup ya Para saksi hidup Menyampaikan ke saya Tentang sejarah Papua Sehingga tadi Saya bisa cerita Tentang sejarah Papua Nah Hal itu pun harus dilakukan Untuk teman-teman yang lain Jadi Kalau perlu ya Dudukan Kita duduk bersama Kita cerita tentang sejarah Bicara akar Bersama para pakar Untuk bagaimana Kita transfer knowledge Agar Orang tidak memahami sejarah Itu secara Sepenggal-sepenggal Kita bisa tahu dari Misalnya Profesor Muhammad Yamin Pernah menulis tentang 6.000 tahun merah putih Itu kan Sama Kita bisa Kita bisa menceritakan Tentang itu Kita bisa belajar tentang itu Misalnya Apakah memang Papua Nusantara ini sudah Berada dari mungkin 1.200 atau berapa Itu kan kita bisa Harusnya Mencoba mengeksplore kembali Bagaimana Nusantara ini Misalnya berdiri Kalau kita memang Kelompok anti PPR Melakukan gerakan potis Di luar negeri Melalui OPM Nah ini Artinya bagaimana Cara melakukan Mereka sudah punya Pikiran sendiri ya Sudah terpropaganda Nah bagaimana cara Melakukan intervensi Supaya mereka Tahu kondisi sebenarnya Jadi Sebenarnya Kita perlu Untuk lakukan dialog Maksudnya Kita harus Berdiskusi sama mereka Apa yang mereka Pikirkan Apa yang Harusnya Diberikan pada mereka Atau apa yang mereka Minta Karena Ya Kalau kita bicara tentang Penentuan pendapat rakyat Itu sudah final Karena sudah ada Resolusi 2504 Dan itu disetujui 84 negara Jika mau Ditekan Atau jika mau Minta untuk Ditinjau kembali Silahkan minta Kepada PBB Melalui 84 negara Yang sudah setuju Termasuk 5 negara Pemegang HP Jadi itu sebenarnya Sudah mutlak ya Sudah mutlak Tapi kenapa narasi-narasi Masih selalu muncul ya 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 narasi kan Ya biasa lah Terutama di luar negeri ya Ya Apakah memang ada Satu akselerasi Atau satu alat sendiri Yang mereka gunakan untuk Setelah memunculkan Narasi-narasi Bahwa OPM Bahwa Apa namanya Terdapat pemasan Pada integrasi Papua Jadi ada Kelompok-kelompok Jadi setiap kelompok Baik itu kelompok Pergerakan kiri Yang ada untuk Bergerak dalam negeri Misalnya Ya untuk pemuda Kemudian yang di luar negeri Misalnya Yang paling banyak bergerakan United Liberation Movement For West Papua Atau LMWP Yang bergerak dengan Pak atau Tuan Mini Wenda Ya Narasi yang mereka Bangun adalah Narasi yang melawan Dan Apa yang dijanjikan oleh Mereka sebenarnya Untuk anak mudanya Jadi Jadi semenjak Tahun lalu Tuan Mini Wenda Memprogramasikan Papua Kemudian Menjadi sebuah negara Tahun-tahun lalu Nah Kemudian Mendeklir bahwa dirinya Menjadi seorang presiden Presiden Papua Nah Janjinya tentunya Papua berdiri sendiri Tapi kita kan tidak tahu Pak Tuan Mini Wenda kan Tidak pernah ada di Indonesia juga Ya Tapi Bedaus dia bahwa tidak memahami Sebenarnya Apa yang terjadi pada konteks Papua Jadi Saya punya cerita Saya ketemu teman Di Malaysia Dia dari Fiji Begitu Begitu dia pertama kali Lihat saya Terus yang dia sampaikan adalah Why you stand for Indonesia You are not Indonesia You are Papuan Terus saya ceritakan sama dia Loh Apa yang kamu pahami tentang Papua Dia cerita Papua itu ada di dalam ini Pembangunannya tidak ada Ini Terus saya jelasin sama dia Papua itu kayak gini Saya sekarang datang sini Jadi delegasi Indonesia Dalam kegiatan internasional Ya itu Itu semua karena pemerintah mendukung saya Akhirnya kan Ya dia mulai open Cara membuka mata Apakah memang kita harus menyampaikan Satu persatu kepada orang Atau memang ada strategi khusus nih Mas Tiff Sebagai anak muda Papua yang luar biasa Harusnya Apakah memang harus ada strategi khusus Untuk bisa melakukan edukasi Terhadap orang-orang Terutama di luar negeri Harusnya Dilakukan melalui Duta besar Indonesia Di wilayah Pasifik New Zealand Dan Sekitar Pasifik Karena Ya kita perlu mengundang Kalaupun kita harus mengundang Memang pernah dilakukan Tetapi Ya Dalam beberapa tahun terakhir ini Pun harus dilakukan Kita harus mengundang Berani untuk mengundang Pemuda misalnya Di daerah Pasifik Untuk datang ke Indonesia Untuk melihat Di Papua Bahwa Ada pembangunan Pemerintah Semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo Sampai sekarang Bahkan sudah 13 kali Beliau ke Papua Papua berubah Signifikan Ada pembangunan jembatan Pembangunan bandara Pembangunan pelabuhan Dan itu sesuatu yang luar biasa Sebelum itu Masih Sebenarnya Seberapa besar sih Pentingnya sejarah Untuk Generasi muda Papua Untuk melihat kembali NKRI Sejarah penting Sebenarnya Sejarah penting Untuk dipahami Baik itu dari Awal Papua Bersama dengan Hindia Belanda Di bawah kerajaan Belanda Sampai dengan 1 Mei 1963 1969 Itu semua harus dipahami Tetapi Jangan kita Maksudnya menjadikan Sejarah itu sebagai patokan juga Karena Kita harus mempersiapkan Sesuatu ke depan Khususnya buat Anak-anak muda ini Termasuk saya Saya Harus belajar terus Apa yang dibutuhkan Sebenarnya untuk Generasi muda Papua Untuk melihat ke depan Untuk fokus ke depan Bukan hanya Fokus hanya Mencoba untuk Bermasalah atau berkonflik Bagaimana Apa yang dibutuhkan oleh Teman-teman Di Papua Khususnya anak muda Untuk supaya mereka Move forward Anak-anak muda Papua Harus Menyibukan dirinya Untuk mempersiapkan Masa depan Kita harus berpikir Tentang sesuatu Yang tidak pernah kita lihat 2035 Indonesia Masuk dalam bonus demografi Dimana anak-anak muda Akan lebih banyak Itu pun terjadi di Papua Ketika anak-anak muda Lebih banyak daripada orang tua Tapi kita tidak Mempersiapkan diri kita Secara baik Kita akan menjadi ancaman Dan itu Dalam kajian keamanan nasional Itu akan terjadi Ketika kita tidak siap Tapi ketika kita Mempersiapkan diri kita Sumber daya kita Terutamanya anak-anak muda Papua Kita di Papua punya Sumber daya alam yang melimpah Nah Kalau kita tidak Mempersiapkan diri kita Secara baik Orang lain yang akan Menguasai sumber daya alam kita Iya artinya Pengembangan diri sendiri itu Jauh lebih pelih Untuk fokus Daripada Mengurusi Konflik-konflik Saat ini gitu Iya Kita berpikir tentang konflik Ada ahlinya Ada orang yang Yang bisa dipercaya Untuk menyelesaikan konflik Saya kenapa Berani bicara tentang konflik Karena saya Lulusan damai Dan resolusi konflik Jadi saya pun Care tentang bagaimana Kita penyelesaian konflik Tetapi saya pun Secara pribadi Saya tidak bisa terus Bicara konflik Ya kita harus Bicara solusi Bagaimana kita bisa Mempersiapkan sesuatu Yang baik untuk Masa depan Indonesia Dan Ya kita bisa mulai itu Anak-anak muda Papua bisa Kata siapa Indonesia yang bisa dibangun oleh Anak muda dari barat saja Atau orang-orang dari barat saja Bahkan anak-anak muda Papua Punya mimpi yang lebih besar Daripada Kita ini menikmati Matahari dulu Iya betul Karena dari ujung ya Masih saya melihat Masih susuk Anak muda di Papua Yang luar biasa gitu Seberapa banyak sebenarnya Kalau kita mapping Anak muda seperti Masih Banyak Saya tidak bisa sampaikan Saya luar biasa Karena banyak anak-anak muda Papua Yang luar biasa yang lainnya Saya hanya bagian The part of them Tapi ya Bagaimana kita bisa Menjaga Integritas kita Agar Kita itu tetap Menjadi sosok yang bisa Bisa dipandang Artinya begini Terkadang orang melihat kita Menggunakan Mata sebelah Gini kan Ya Sebelahnya tertutup Bagaimana caranya kita bisa Mendapatkan kedua matanya mereka Ya artinya memang Iya jadi kita harus tunjukkan itu Saya itu pernah Pernah disampaikan gini Steve Mara Steve Mara itu hanya Sebagai pelengkap Dalam angkatan kita Dia itu Dia itu Datang Sebagai pelengkap Saya tunjukkan itu Bahwa saya bukan pelengkap Saya tunjukkan itu Dengan menjadi juara Dan Saya pikir itu bisa dilakukan oleh Semua anak Papua Dimanapun mereka berada Kita jangan terlalu sibuk Untuk memikirkan sesuatu Yang belum pasti Tapi kita harus memastikan diri kita Untuk Dapatkan masa depan yang lebih baik Iya jadi artinya Sebuah narasi-narasi Kita bicara tentang Papua Dalam konteks-konsek yang belum pasti Itu lebih baik memastikan diri Iya Untuk membangun Papua Lebih besar lagi Iya Mungkin kembali lagi Tadi permasalahan mengenai Sedikit menyinggung tentang media Seberapa besar sebenarnya efeknya media Terhadap Kalau ada mengenai sejarah Atau mengenai Papua gitu Untuk Anak muda di Papua Framing dari media itu sangat penting Saya pernah membuat sebuah penelitian Tentang propaganda Ternyata Banyak juga propaganda yang dilakukan Untuk bagaimana Mentrikan anak-anak muda Papua Agar tidak berpikir untuk masa depan Dan Media itu penting Jadi bagaimana kita bisa Mengarahkan media Agar media itu Menyampaikan sesuatu yang damai Nah ini pun Ini pun buat Buat yang Orang yang mungkin Tidak pernah ada di Indonesia Misalnya Kita punya beberapa Anak-anak muda Indonesia Yang ada di luar negeri Menyuarakan tentang Tentang pelanggaran HAM Tentang membangun narasi negatif Tentang Papua Nah Dari narasi negatif yang mereka bangun ini Menimbulkan konflik yang terjadi di Papua Orang Papua Bersama militer Ada konflik Orang yang membangun narasi Santai-santai saja di luar negeri Iya jadi artinya Memang mereka hanya Mereka meng-create itu sendiri Sebagai A wine of kind Propaganda Termasuk di antara sejarah Papua mungkin Iya Bisa Iya Jadi banyak yang Banyak yang membangun narasi Hanya untuk menciptakan konflik Dan konflik ini kemudian Tidak menghormankan mereka Tapi malah menghormankan Pemerintah Indonesia Dan juga masyarakat Papua Banyak orang Masyarakat Papua sendiri menjadi kerugian Iya banyak Banyak sekali orang Papua yang Bagaimana cara meng-counternya Dalam kontrapropaganda yang dilakukan Terutama bagi media-media untuk Kita harus memberikan pemahaman Pada media Bagaimana media hadir Sebagai Pembawa damai Yang diberitakan Jangan tentang konflik terus Yang diberitakan tentang Misalnya kesuksesan Anak-anak muda Papua Kemudian Bagaimana kita bisa menceritakan Tentang apa yang dimiliki alam Apa yang dimiliki oleh Sumber daya alam Papua Dan ini semua harus dibangun Kemudian misalnya ada konflik Jangan kita lihat Tentang konfliknya Kita beritakan tentang orang-orang Yang terdampak konflik Misalnya yang di pinggiran Untuk menarik simpati Karena ketika yang disampaikan adalah Tentang menembak Gambarnya adalah Korban ditembak Ini kan konflik itu tidak akan Pernah selesai Malah hanya akan menambah Memoria pasionis itu Dendam Iya betul Padahal kesempatan untuk Membangun Papua Jauh lebih besar Untuk meningkatkan diri sendiri Dan bisa jadi Yang hari ini Misalnya Yang hari ini dibunuh Pelaku yang membunuh Misalnya Ya bisa jadi dia Orang tuanya dulu korban Atau mungkin temannya dulu korban Baik itu dari KKB Maupun dari TNI Polri Dan ini kan catatan yang memang Ya kita harus bersama Memahami itu Jangan sampai Karena pemahaman yang setengah-setengah Kemudian melihat dari framing media Yang cuma Begitu saja Dari judulnya sudah Padahal isinya berbeda Isinya provokatif Akhirnya kan Jadi malah menghambat Pembangunan Papua Malah menghambat 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 pembangunan Papua Dari segala sisi Baik SD maupun pembangunan yang lain Iya Memastikan diri Untuk mempersiapkan masa depan Lebih baik itu Luar biasa Bahwasannya memang Mastif ya Bukan hanya kebanggaan Papua Saya lakin kebanggaan Indonesia Dan itu bukan hanya satu Saya lakin dari ribuan Bukan ratusan ribu Teman-teman yang di Papua Memang sudah fokus untuk Move forward Ya Mastu ya Ceritanya Kita akan kembali lagi Dalam diskusi Pada segmen berikutnya Di Mata Melan Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Masih dengan Mastif Mera di Publik Diplomasi Di Mata Melan Indonesia TV Matanya Indonesia Kita masih berdiskusi mengenai sejarah Kembalinya Papua ke dalam NKRI Dalam konteks sosial culture Mas Apa sih yang perlu di highlight Dalam persoalan Papua saat ini Jadi di Papua ini kan terdiri dari 7 wilayah adat Papua dan Papua Barat itu ada 7 wilayah adat Dan setiap wilayah adat memiliki Suku-suku juga Dan ada ratusan suku di Papua Ratusan? Iya ratusan Dan setiap suku memiliki bahasa yang berbeda Jadi kita memahami Papua Ya kita harus memahami bagaimana kulturnya Dan sejauh ini Misalnya saya contohkan Misalnya Orang Papua di daerah pegunungan Berbeda dengan orang Papua yang ada di daerah pantai Walaupun kita satu Papua Berbeda Misalnya Ada daerah-daerah yang di luar pulau besar Misalnya Serui dan Biak Itu kan di luar pulau besar Di luar pulau Papua Tapi kita tetap satu Papua Nah Bagaimana cara menyatukan ini ya Yang bisa menyatukan Orang Papua adalah bahasa Indonesia Mereka get used to dengan bahasa Indonesia ya? Iya justru dengan bahasa Indonesia Bahkan Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa Justru orang Papua lebih fasih Bahasa Indonesia daripada orang di Jawa Bisa jadi ya? Iya Saya baru tahu nih malah Karena Bahasa yang digunakan untuk komunikasi Misalnya kan bahasa Indonesia Karena begitu banyak keberagaman Iya karena begitu banyak keberagaman Jadi kita kalau mau komunikasi dengan orang lain Kita harus gunakan bahasa Indonesia Dan itu salah satu poin yang Sangat penting Yang harus dipahami bahwa Orang Papua itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia Dan itu Itu udah modal Saya kalau di Jawa sini Ya geser-geser lah ke daerah-daerah Jawa Barat Susah saya mesti ketemu Misalnya ketemu sama orang tua Mereka bisa bahasa Sunda Iya bahasa Sunda Saya pun bingung Tapi kalau di Papua Overall Tapi kalau di Papua Mau pergi sampai di kampung-kampung Sampai di pedalaman Yang ditemukan adalah orang berbahasa Indonesia Dan itu akan Ya nilainya lebih besar Ya jadi secara akar Memang Indonesia sudah di dalam mereka gitu ya? Iya Indonesia Ya Indonesia ada bersama dengan Ya jadi ketika bicara keaneka ragaman di Papua Apa yang seharusnya pemerintah lakukan Atau kita lakukan gitu Untuk Menata lebih baik sebenarnya Sebenarnya Ada begitu banyak program yang diberikan oleh pemerintah Khususnya untuk menyentuh Masyarakat Papua Dalam Semua sisi Baik itu sisi budaya Sosial agama Pendidikan Pendidikan juga Nah tapi ini kan Ya tidak semua itu Diikuti Ataupun Ada program-program yang dilakukan Tetapi Tidak Memenuhi kebutuhan dasar Kesempatannya memang ada Iya Kesempatannya diberikan Luas Luas Saya contohkan yang tadi saya sudah sampaikan juga Bahwa Misalnya pemberian beasiswa Pada anak-anak muda Papua untuk sekolah Banyak yang dibuka Setiap tahun ada LPDP Khusus Indonesia Timur BIT Untuk Papua Tapi kuotanya sering kurang Maksudnya jarang yang daftar ya? Iya Jadi yang daftar ada Tetapi yang mungkin memenuhi kualifikasi sedikit Dan Itu harus didorong Karena kursinya yang seharusnya didapat oleh anak muda asli Papua Diambil dari orang lain Apa yang harus dibenahi Mas? Supaya mereka juga mempunyai motivasi untuk Untuk Apa namanya Mengembangkan diri sendiri gitu? Ya Perlu ada narasi yang bagus Narasi yang diberikan oleh pemerintah Bukan hanya pemerintah Tetapi juga oleh tokoh agama Tokoh pemuda misalnya Dan juga tokoh ada Tentang pentingnya Pembangunan sumber daya manusia Dan itu harus dimulai Itu harus disampaikan oleh semua elemen Pada kita Anak-anak muda Papua Bahwa ya Kalau kita tidak siap Siapa yang nanti akan membangun Papua? Iya Kalau kita lihat di Papua sendiri secara mapping gitu ya Yang menonjol itu memang dari akademisi Atau komunitas Atau Apa mas di Papua? Banyak komunitas Khususnya untuk orang Papua Banyak juga yang sudah menjadi akademisi Tapi ya itu Memang harus kita Dorong Terutama Pada komunitas Misalnya komunitas belajar Yang harus terus dibangun Komunitas yang Misalnya anak-anak muda yang sudah Sudah Mumpuni di dalam sumber dayanya Misalnya sudah S2 dan S3 Bisa menjadi trigger kepada anak-anak muda yang lain Atau menginspirasi anak-anak muda yang lain Agar Bisa membangun semangat Untuk anak-anak Jadi perlu ada coaching Coaching itu susah sebenarnya Iya Jadi perlu ada coaching Jadi kan Memang banyak program Tetapi karena tidak Tidak ada coaching yang Berjalan terus-menerus Akhirnya Ya program itu Nah Strategi program yang menyentuh Generasi muda Papua Apa memang harus ada Strategi khusus gitu Ya Untuk membuat satu kata Atau satu frase gitu Jadi Melalui organisasi Papua Muda Inspirasi ya Salah satu organisasi Yang dibentuk oleh pemerintah Bahkan Dideklarasikan Waktu itu di Jayapura Oleh Bapak Presiden sendiri Bersama dengan Pembangunan Jembatan Yoteva Nah Melalui organisasi ini Akan membentuk Hub Dimana anak-anak muda Yang punya talenta Akan bersama-sama disana Untuk dibina Dilatih Untuk menjadi Atau untuk Mempersiapkan dirinya Seberapa efektif itu mas Sudah berlangsungnya Saya pikir ini Ini masih dalam Tahapan pembangunan Tahapan pembangunan Dan Ya Pasti efektif Kalau kita serius Untuk menjalankannya Iya Kita mungkin kembali lagi Ke frase pada Narasi sejarah Kembalinya ke Papua Dalam NKRI Itu ya Kita bicara sedikit tadi Tentang media Bahwa sudah banyak Organisasi di Papua Sudah banyak akademisi Sudah banyak Leader-leader yang sudah Lahir sekarang Nah Sebenarnya konteks Konstruksi apa yang harus dilakukan oleh media kita Untuk mencoba meng-counter Propaganda yang dilakukan oleh Terusnya di luar negeri Media di luar negeri Sangat kencang Saya beberapa kali melihat informasi-informasi yang beredar Ya karena kita sekarang kan borderless Semua orang bisa menjadi pembawa berita Semua orang bisa menjadi pendengar Atau penikmat dari berita Dan Ya karena borderless itu tanpa batas itu Perkembangan teknologi Akhirnya Informasi yang hari ini Terjadi di Papua Tidak tahu Tidak 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 Pasti informasi itu benar atau tidak Tetap Tapi dikirim ke luar negeri Dirubah bahasa menjadi beberapa bahasa Dan dibagikan Ya kepentingan media luar negeri sebenarnya apa sih Mas? Untuk melubah-rubah itu Iya sebenarnya Ya Ya dalam menjaga kedaulatan tentunya Indonesia memiliki tantangan Dan salah satu tantangannya itu Bagaimana Yang tadi saya sampaikan itu Tentang balkanisasi Nusantara mungkin ada kepentingan beberapa negara Ada dikuasa untuk Memecah Indonesia menjadi beberapa negara Dan ketika Indonesia pecah Ya Ini akan sangat mudah Untuk diganggu Misalnya Papua Atau Aceh Dengan sumbernya alamnya Papua dengan sumbernya alamnya Masa transisi pada saat mereka Mereka itulah yang akan digunakan untuk dicaplok wilayahnya kembali Dan ini Dan ini saya pikir Ya paling mudah itu dilakukan oleh media Ya mungkin tadi Kembali mengenai Counter terhadap media internasional Kita lihat mereka Agresif gitu ya Nah sementara Di kita sendiri pun Apa yang harus lakukan pemerintah lakukan Terhadap media internasional Apa perlu bikin media lagi Atau perlu Melakukan sesuatu gitu Untuk bisa mencoba Meng-counter Apa yang terjadi pada propaganda media internasional Pemerintah harus mencari celanya Intersection Jadi ya ketika Ada Narasi baru yang dibangun oleh Media dari luar negeri misalnya Tentang situasi Indonesia Tentang situasi Papua Ya kita harus berani untuk menyampaikan bahwa Indonesia Memang ada Beberapa Kasus yang terjadi Tetapi ya Kita tetap akan menyelesaikan Kasus-kasus tersebut Dengan Our law Dengan kita punya aturan sendiri Hukum yang berlaku dalam negara kita Dan ya negara lain Tidak perlu intervensi Karena setiap negara punya masalah Negara yang mau intervensi Atau negara yang membicarakan tentang Papua pun punya masalah Yang harus diselesaikan gitu Jadi ya kita harus berani menyampaikan itu Dan ya ini memang PR besar Buat kementerian luar negeri Khususnya dalam melihat Geopolitik internasional Iya kalau mengenai Diplomasi internasional yang sekarang Sudah dilakukan oleh Teman-teman pemerintah gitu ya Khususnya untuk memperjuangkan Termasuk sejarah Integrasi Papua ini gimana? Saya pikir Sudah sangat luar biasa Perjuangan yang dilakukan oleh Kalau kita bicara tentang luar negeri Ya berarti ini tugasnya Kementerian luar negeri Dan saya lihat Kementerian luar negeri Sudah melakukan banyak hal Yang dilakukan untuk menjaga Ya kita semua Konsepnya atau tujuannya Hanya satu Bagaimana kita bisa menjaga Indonesia tetap utuh Dan itu dilakukan oleh Kementerian luar negeri Dan Ya setiap negara Pasti punya masalah Dan termasuk Indonesia Ya itu Bisa kita sampaikan Tetapi untuk menjaga Keutuhan negara kita Ya kita pun harus memiliki strategi Nah harapan saya Kementerian luar negeri Dengan berbagai Program yang telah dilakukan Di luar negeri Untuk mempertahankan Kedaulatan kita Dapat dilaksanakan Dengan strategi yang baik Ya khusus Bicara tentang strategi Masyarakat Papua Diprovokasi oleh Kelompok intelektual Baik dari dalam Papua Dan luar Papua Kelompok intelektual ya Dan mereka menciptakan Gambaran buruk Bahwa pemerintah Indonesia Dinilai gagal Dalam membangun Kesejahteraan di Papua Nah Menyakut strategi tadi Upaya preventif apa Dan strategi apa Yang harus dilakukan oleh pemerintah Dalam menyelesaikan Permasalahan tersebut Ya pemerintah harus menunjukkan Bahwa pemerintah berhasil Ditunjukkan Jangan Ya jangan ketika Ada Ada apa Informasi yang beredar Permasalahan Baru disampaikan Ya kita harus tunjukkan Dengan bukti nyata Bahwa Ya pemerintah itu ada Untuk masyarakat Papua Pemerintah itu membangun Masyarakat Papua Jadi Ya jangan Ya jangan kita Terlalu pusing juga Dengan media-media Akhirnya Ya kita Membangun narasi Tetapi kita buktikan Bahwa orang Papua itu dibangun Bahwa Papua itu dibangun Misalnya Yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Ya Itu ditunjukkan Kepada dunia internasional Bahwa Papua ini Baik-baik saja Bahwa Pembangunan sedang berjalan Di Papua Dan ketika Papua Ada-ada sesuatu Yang terjadi di Papua Itu masalah internal Akan kita selesaikan Karena Permasalahan itu Bukan hanya terjadi di Papua Tingkat kriminalitas tertinggi Di Indonesia Bukan ada di Papua Iya betul Ada di Jakarta Ada di beberapa daerah Di Surabaya Dan di Medan Nah itu yang harus Harus disampaikan Sebagai satu permasalahan Iya Sebagai sebuah permasalahan Iya Kalau kita melihat bahwa Kebijakan pemerintah RI Untuk memperkuat Kualitas pembangunan infrastruktur Dan SDM Masyarakat Papua Agar bisa bersaing Dengan provinsi lain Nah sejauh ini Nah sejauh ini kebijakan ini Bagaimana cara penerimaan Masyarakat Papua Terutama anak muda Nah semenjak tahun 2001 Semenjak Otsus lahir Sampai dengan Tahun 2021 Ini sudah 20 tahun Memang ada beberapa Kesenjangan Yang terjadi Karena Ya Menurut beberapa penelitian Menyampaikan bahwa Otsus lahir hanya untuk Memperkaya Orang berdasi Di Papua Iya Beberapa penelitian Yang menyampaikan seperti itu Bahwa Otsus lahir untuk Memperkaya Orang-orang berdasi Tetapi Kita tidak bisa menutup mata juga Bahwa ada pembangunan Yang dilakukan Bahwa Ada Banyak anak-anak kuda Yang disekolahkan Bahkan ada Pembangunan Pembangunan jembatan Pembangunan infrastruktur lainnya Ya kita lihat memang Beberapa tahun ini kan Luar biasa Agresif pembangunan Terutama pada masa Permintaan Jokowi gitu Bagaimana cara penerimaan Masyarakat Papua terhadap ini Masyarakat Papua Khusususnya Masyarakat Papua itu Sangat sayang Dengan Presiden Jokowi Karena Presiden mau datang Bicara dengan masyarakat Kemudian mau mendengar apa Yang diinginkan oleh masyarakat Itu satu hal yang Luar biasa Yang tidak dilakukan oleh Presiden-presiden sebelumnya Dan harapan kami ya Hal seperti ini Harus terus dilakukan Agar Membangun Mindset Orang Papua Bahwa Ya kita itu sudah cukup Bersama NKRI Tidak perlu lagi kita berpikir Atau terhasut dengan Isu atau Propaganda yang dibangun Dari luar negeri Justru malah menyibukkan diri Jadi tidak berkembang gitu ya Iya Mas Tiff ya Mungkin kalau Mas Tiff Apa namanya Kasih perjalanan sedikit Tentang singkat Bagaimana sampai Mas Tiff Menjadi Rule model Generasi milenial di Papua Sampai di Sampai Sampai di titik ini Apa yang harus dilakukan Atau motivasi apa yang bisa diberikan Jadi gini Saya Bertumbuh dari Pemuda gereja Dan Sebagian besar Anak-anak Pemuda Papua pun Bertumbuh dari gereja Nah kita harus tetap menjaga Keimanan kita Kemudian kita Mempersiapkan diri kita Kita harus Pandai untuk melihat Apa yang akan terjadi Satu sampai dua tahun depan Apa yang harus kita persiapkan Nah Saya Dari S1 Saya bergabung dengan Badan eksekutif mahasiswa Saya pun tokoh untuk Demonstrasi saya lakukan Dan Protes pemerintah saya pun lakukan Itu Hal yang biasa Yang dilakukan Dan pemerintah tidak boleh anti Terhadap demonstrasi Itu berlaku di mana-mana juga Itu berlaku di mana-mana Dan Saya lahir dari situ Bagaimana saya bisa berpikir Yang dilakukan pemerintah ini Salah atau benar Saya lahir dari sana Dari Badan eksekutif mahasiswa Mantan ketua BM Dan Saya bergabung dengan organisasi Untuk mempelajari Dinamika yang terjadi Atau Bahasa kerennya Untuk mempelajari Kaum kasus Keadaan umum Dan keadaan khusus Yang terjadi Di Indonesia Nah Kemudian Saya berpikir Saya harus meningkatkan Pengetahuan saya Sehingga Saya kuliah lagi S2 Di Universitas Pertahanan Saya ambil Dami dan resolusi konflik Untuk keamanan nasional Di fakultas keamanan nasional Kenapa Dami dan resolusi konflik Ya karena itu Menjadi passion saya Bagaimana Kita bisa mencari Solusi Untuk penyelesaian konflik Baik Konflik Papua Maupun konflik yang ada Di Indonesia Kalau kita kembalikan lagi Bagaimana cara Mengubah Bukan mengubah Menetapkan mindset Bahwa Buat anak muda khususnya Bahwa Papua adalah Indonesia Indonesia adalah Papua Bagaimana strategi khusus Untuk Terutama generasi milenial Jadi banyak nih sebenarnya Anak-anak muda Papua itu kan Sudah terbagi Di dalam beberapa organisasi Sudah terbagi Di dalam beberapa pergerakan Nah Mungkin ada yang sudah susah Untuk kita yakinkan kembali Karena Ya karena pemikiran mereka Yang sudah Stuck dan tidak mau Untuk diajak bicara Nah Kayak saya ngomong kayak gini Belum tentu mereka setuju juga Nah Ini kan Ya Ya itu Terjadi Namun ada beberapa Teman-teman yang kemudian Menyesal Oh iya ya Selama ini saya menyibukkan diri Dengan sesuatu yang belum pasti Nah Harusnya saya memastikan diri saya Untuk siap Menghadapi masa depan Dan ini Harus terus dibangun Harus terus disampaikan Kepada anak-anak Nah edukasinya gimana Ya itu Apa harus bertemu Harus dibuat motivasi Sendiri Atau ada Ada special strategy gitu Ya harus Harus Paling Orang Papua itu paling senang Jika Pertemuan dilakukan secara tatap muka Jadi Ada budaya yang Seperti Makan pinang misalnya Yang makan pinang Siri kapur pinang itu Kita sambil ngobrol Masih berlaku budaya seperti itu Jadi obrolannya bisa lebih nyambung Jadi kalau kita sudah sama-sama makan pinang Sampaikan Apa yang Apa yang ku rasa Apa yang saya rasa Kita bisa menyelesaikan Sebuah persoalan di situ Jadi artinya Tradisi Papua sampai sekarang Mesti bertahan oleh anak muda Berarti mungkin sejarah Papua Juga bisa tetap dipertahankan Keutuhan ceritanya gitu Bisa Bisa Yang penting ya kita lakukan Dengan cara yang cerdas Cara yang cerdas itu gimana nih mas? Ya Kita sampaikan dengan Cara-cara milenial Karena Ya mungkin Anak-anak muda Papua Sudah merasa Bosan dengan cara-cara yang selama ini dilakukan Misalnya Propaganda yang dilakukan Hanya menggunakan foto-foto Anak-anak muda Papua Kemudian Dengan kata-kata yang Mengklaim Nah itu mungkin Cara-cara yang lama Yang kuno Yang harusnya diganti Bagaimana kita bisa Berubah mindset Anak-anak muda Papua ya Dengan Kita tunjukkan Bahwa Kalian lihat ini loh Ini loh anak-anak-anak Papua Yang kita dukung Pemerintah dukung Sekarang dia udah berhasil Dia masih muda Tapi dia udah jadi Stafus Presiden misalnya Bilih Mamerasar Atau dia masih muda Tapi dia udah bisa jadi Menteri misalnya Nah ini yang harus ditunjukkan Bahwa Kita itu diberikan Kesempatan yang sama Dan Jangan sampai Jangan sampai ya Anak-anak muda ini Berpikir bahwa Ya tidak ada Rule model untuk mereka Tidak ada ruang untuk mereka Padahal kesempatan Kesempatan ada Sempatan luas Untuk anak-anak muda Yang sekarang ya Harus persiapkan diri itu Kalau mungkin bicara untuk Generasi 10 tahun Di bawah Mastiff ya Atau generasi 20 tahun Di bawah Mastiff nih Apa saja yang memang Harus kita sampaikan Kepada mereka Untuk mengedukasi Mengenai sejarah Papua Supaya tidak hilang Terutama ketika Saksi hidup ini Sudah pada usia tertentu ya Nanti kan agak susah Membuat distribusi Jadi apa yang dilakukan Untuk generasi di bawah Mastiff 10 atau 20 tahun Yang tadi saya sampaikan Penting sekali Kita membuat sebuah buku Tentang refleksi Kritis Ringkasan Atau tentang sejarah Papua Bersama NKRI Harus dibuat secara utuh Dan dibuat dengan Menggunakan Bahasa-bahasa Anak-anak muda Yang tetap Edukasi Tetapi Yang dapat dipahami Atau kita bisa menggunakan Channel-channel Youtube Untuk menceritakan tentang Sejarah Papua Termasuk media-media Youtube itu artinya media-media Tentang media Dengan media-media Karena Ya itu Termasuk media sosial mungkin Iya media sosial itu Nanti saya minta IG-nya Mas Tiff ya Apakah itu cukup efektif juga Untuk mengkomunikasikan Dalam media sosial Sangat efektif Saya jadi Di dalam Instagramnya saya IG-nya saya pun Ya saya Mencoba untuk membangun Semangat anak-anak muda Papua Membangun narasi yang baik Positif Agar Anak-anak muda Papua Tidak Ya tidak merasa minder Ketika dia berdiri Di depan orang Atau dia bisa bicara Di depan banyak orang Ya dia siap Iya berarti edukasinya Segala cara Termasukkan Melalui media sosial Melalui media sosial Saya coba nanti Follow Instagramnya Mas Tiff Mungkin terakhir nih mas Apa yang harus disampaikan Mengenai Kepada Terus sama generasi muda Papua Mengenai sejarah kembalinya Papua Dalam NKRI Apa yang harus kita lakukan Supaya tetap Mindset kita Dalam NKRI Kita harus Membaca Dan merenungkan Sejarah Papua itu Secara Umum Pertama Karena Bicara Papua Kita tidak hanya Bicara Papua saja Kita bicara Papua Kita bicara Indonesia Karena Sejarah Papua itu Bersama-sama dengan NKRI Biar kita bisa memahami Bahwa Papua pernah berada di dalam Kresiden Tidore Kemudian 1949 1949 itu Kemudian menjadi Kresidenan sendiri Nah kemudian Di Papua juga pernah ada Mata uang Netherlands New Guinea Galden Dan itu harus dipahami semua Dipahami Dan Jangan hanya dipahami Tetapi Kita bisa menjadikan Sejarah-sejarah ini Untuk menjadi bekal kita Mempersiapkan masa depan Ya Sejarah hanya akan menjadi sejarah Ketika kita Hanya melihat itu Sebagai sebuah catatan Tapi ketika kita Mampu memahami sejarah ini Dan kita bisa Menjadikan sejarah ini Untuk motivasi kita Karena Papua dibangun 1970 Dan resolusi 2504 Menuliskan bahwa Special condition Kondisi Kondisi khusus Dari orang Papua itu Memang saat itu tertinggal Dan Ya kalau kita tidak Mempersiapkan dari kita Secara baik Kita tidak mau Untuk masuk atau Melawan batas yang ada Ya kita akan tetap Terdorong oleh batas Yang lain Yang lain Iya mungkin Berarti artinya kita memang Harus fokus Dalam membangun Diri sendiri Dan tidak lupakan sejarah Bahwa saya memang Papua Sudah menjadi bagian mutlak Dari NKRI Terima kasih kepada Mas Tifmara Luar biasa diskusinya Sebagai Saya jarang loh mas Ketemu dengan Banyak orang Seperti mas Bukan dari Papua ya Tapi artinya generasi muda Yang sekarang luar biasa gitu Jadi mas adalah Satu-satu mungkin Catoh rolu model Bukan untuk Papua Tapi untuk seluruh Indonesia Bahwasannya memang Generasi saat ini Sudah mulai Siap menyambut Masa depan Indonesia Yang jauh lebih baik Sampai bertemu lagi Di episode selanjutnya Publik Diplomasi Di mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa